Halo sahabatku Assalamualaikum Jumpa lagi dengan kami Rifayana RR Gimana kabarnya sahabatku semuanya Semoga sahabatku semuanya sehat-sehat walafiat Dan dalam perlindungan nyanyi amin amin Kesahabat di kesempatan kali ini Kami akan bagikan sebuah alat ya Dan ini sangat kita butuhkan ya sahabatku Untuk kebutuhan kita sehari-hari juga ya Itu bermodalkan sahabat ya dari ini Barang-barang bekas-bekas lampu ya sahabat Jadi kita membutuhkan Ini sahabat ya dari bekas-bekas lampu ini Yaitu sebuah yang merah ini ya Merah hati ini Ya Sebuah kapasitor sahabat ya Oke Untuk ini kabelnya yang dari lampunya ini Kita lepaskan dahulu ya sahabatku Nah ini dia Sudah terlepas semua Ya Dan kita mengambil Kapasitornya Serta lampunya saja sahabatku ya Dengan ukuran kapasitor 105C 400V Dan ini kita juga lepaskan ya sahabatku Untuk kapasitornya Untuk bekas spesifinya ini Kita taruh saja dulu ya sahabat Oke Untuk kapasitornya ini sahabatku Kita langsung saja rakit Ke Kabel yang dari Kasingnya sahabatku Kita pasangkan seperti ini Nah Seperti ini ya sahabat Cukup pasangkan seperti ini ya Jadi Sangat sederhana sekali ya sahabat Nah seperti ini ya Semoga sahabatku Cukup jelas Aduh Ini Terlepas sahabatku ya Ini Bentar Kita solderkan kembali Dan biar benar-benar Kenceng ya sahabat Oke Ini sudah Benar-benar Kencang Kemudian ini Tinggal kita tutup saja Sahabatku Seperti ini ya Oke Setelah ini sahabat Kita siapkan Sebuah fittingan lampu ya Nah Seperti ini ya Kita pasangkan ke Rakitan lampu yang tadi kita pakai Serta kita Butuh sebuah terminal Ya sahabatku Dan untuk terminal ini Kita lepaskan dahulu Biar rangkaiannya Sahabatku benar-benar Paham ya Oke Kita lanjut ke rangkaiannya Sahabat Dan kita siapkan Sebuah colokan AC ya Atau Stryker Nah ini Untuk kabel yang warna biru Dari stop kontaknya Bentar sahabat Ini Video saya berdekat Biar lebih jelas Ini ya Kabel warna biru ya sahabat Oke Ini sudah cukup Nah Untuk kabel warna biru Ini kita pasangkan Ke Kabel yang menuju Fittingannya ya sahabat Fittingan lampu Dan ini kita kasih solasi ya Biar tidak menempel ya sahabat Menempel ke tangannya Jadi biar aman Kita kasih solasi Oke Dan untuk kabel Ini sahabat Ini sahabat dari Fittingan lampunya Mohon perhatiannya Terima kasih Ini kita pasangkan Ini kita pasangkan ke Colokannya ya Stryker nya Seperti ini ya sahabatku Dan kita kasih solasi ya Nah seperti ini Oke Dan untuk kabel dari terminal Ini sahabat ya Kabel satunya Ini kita pasangkan ke kabel satunya lagi ya Ini ya Yang dari terminal kita pasangkan ke kabel yang menuju colokannya ya Atau stryker nya Nah Kita kasih solasi juga Nah seperti ini ya sahabatku Oke ya Ini Kami jelaskan lagi ini Yang dari colokan menuju fitting Dari fitting ya sahabatku Ini menuju ke terminal Dan untuk kabel satunya lagi dari stryker nya Nah ini kita langsungkan ya Ke terminalnya ya sahabatku Oke Semoga cukup jelas Terima kasih Nah sekarang kita tinggal rapikan saja Oke Ini alat sudah Mantap sahabatku Ya Sekarang kita coba untuk alatnya Tapi disini biar jelas sahabatnya Kita kasihkan sebuah lampu Ukuran 5 watt sahabat ya Bentar Nah ini lampunya Dan kita tancapkan Oke ya sahabatku Dan untuk lampunya pun ya Menyala Sangat terang ya Cukup terang ya Mantap ya sahabat Dan fungsi alat ini sahabatku Jadi bukan cuma untuk menghemat juga Jadi ini saat ya Bentar Nah ini dia Ini saat kita konsletkan ya sahabatku Nah seperti ini ya Kita langsungkan Oke ya Ini mati ya sahabat Tapi terlihat ya sahabat Di terminal satunya Itu lampu Menyala ya Jadi tidak Ceklek ya sahabat Tidak Trivia untuk PCP kita ya Dan ini jika kita lepas kembali ya Untuk lampunya Menyala kembali ya sahabat Mantap sekali ya Jadi tidak ceklek ya sahabatku Dan hemat biaya ya Oke kita coba lagi sahabatku Nah ini dia ya Dan untuk lampu atas ini Di dark trip Lampu yang di stop kontak satunya Juga di dark trip ya sahabat Mantap ya sahabatku Cukup sederhana Hanya bermotor barang Akul Nah selain bisa untuk menghemat Listrik ya Ini juga Sebagai anti ceklek ya sahabatku Oke sahabatku Terima kasih banyak Sudah menonton video kami Sampai selesai Semoga bermanfaat Mantap Maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh